Ya, meski tidak disetujui dalam rapat BAMUS, namun upaya Setia Novanto menunjuk Aziz Samsudin sebagai penggantinya di kursi Ketua DPR RI menunjukkan Setia Novanto tidak lelah melawan dari balik tahanan. Mengapa setia sempat berpikir jabatan Ketua DPR RI seperti bisa diwariskan? Kami mengulasnya malam hari dengan Bayu Dwi Anggono, Akademisi Hukum Tata Negara Universitas Jember. Selamat malam. Mas Bayu, terima kasih sudah hadir. Kemudian kami juga menantikan dari sambungan telepon Yoris Rawayai, politikus Partai Golkar yang merupakan mantan korbit Polhukam DPP Partai Golkar. Kami masih menunggu. Selamat malam, Bang Yoris. Selamat malam, Indah. Oh, sudah tersambung? Kabar. Kabar baik kita menantikan Bang Yoris sebenarnya di studio, tapi mungkin lalu lintas sedang tidak ramah hari ini. Oke, saya juga mencoba menghubungi Melki Lakalena, Ketua DPD 1 Partai Golkar NTT melalui sambungan telepon juga. Selamat malam, Bang Melki. Baik, masih terputus ya, Bang Melki Lakalena, Ketua DPD 1 Partai Golkar untuk wilayah NTT. Baik, saya akan mulai dari Bang Yoris Rawayai terlebih dahulu. Bang Yoris, mungkin bisa Anda ceritakan seperti apa sih kemudian muncul tiba-tiba ada penunjukan lagi melalui surat-surat sakti ini muncul lagi begitu, Bang Yoris? Ya, ini kan sebetulnya kita menunjukkan kepada publik bahwa Golkar ini pertama tidak dewasa. Padahal di satu sisi Golkar ini kan partai politik yang sudah cukup mapan dalam berpolitik karena paling tua. Tetapi kita melihat bahwa di era kemimpinan Setia Novanto yang belum sampai dengan dua tahun ini, banyak hal-hal yang muncul yang menurut saya, ini kan bertentangan dengan pertama, aturan-aturan yang sebagai pegangan dalam organisasi, yaitu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, itu pertama. Kedua, bahwa beliau ini kan sebagai Ketua DPR, sehingga citra bangsa ini kan terletak di Pundak Setia Novanto yang adalah Ketua Monggolkar. Nah, peristiwa beliau ini kan berangkat mulai mencuat ke permukaan itu. Halo Bang Yoris, baik kami nanti akan mencoba menghubungi kembali ya, sambil menunggu juga sambungan telepon dengan Melki Lakalena, Ketua DPR DPRD 1 Golkar. Entity sudah tersambung, selamat malam Bang Melki. Selamat malam Mas Indra, selamat malam Bang Yoris. Baik, sayang sekali ya, terjebak kemacetan ya. Baik, Bang Melki, saya ingin bertanya seperti ini Bang Melki, memang hari ini tidak disetujui, tetapi sepertinya upaya Pak Setia Novanto untuk dalam tanda kutip terus melawan begitu ya Pak ya, dari balik tahanan terus dilakukan sepertinya. Mundur memang iya, tapi kemudian menunjuk orang. Ini yang kemudian tidak dipercaya oleh berapa tadi, 50 anggota fraksi Golkar sendiri dari 91 fraksi yang ada. Dari 91 anggota fraksi yang ada maksudnya. Kenapa sepertinya tidak lelah untuk terus melakukan perlawanan dari balik tahanan begitu, Bang Melki? Ya, jadi Mas Indra dan Pemimpin RACNNP Indonesia, pertama tentu kita memberikan apresiasi karena Pak Novanto paling tidak sudah menjawab desakan publik dan rakyat Indonesia, juga seluruh pendukung dan juga kader pengurus Partai Golkar agar fokus pada masalah hukum yang dia alami. Sehingga salah satu hal yang masih dilakukan adalah, Pak Novanto mundur sebagai ketua DPR RI. Baik. Nah, tentu memang pada saat saya pertama kali melihat surat ini itu hari Jumat malam. Kebetulan kami pulang dari pelantikan, pengurus BPD Partai Golkar Provinsi NTT. Ya. Sampai kemudian kumpul di rumah, di rumah Pak Novanto karena katanya ada hal penting. Di situ baru saya pertama kali melihat bahwa ada surat, Pak Novanto mundur sebagai ketua DPR RI. Dan juga kemudian dalam surat dan sahabat juga itu menunjuk Pak Aziz. Atau Bapak Aziz Samsudin sebagai ketua DPR RI. Tentu yang pertama saya fokus dulu bahwa Pak Novanto sudah mundur di satu hal yang positif. Oke. Tapi memang dalam hal lain yang menunjukkan Pak Aziz, saya paham betul bahwa tentu ada proses dan mekanisme di Partai Golkar yang bisa saja tadi berbeda pendapat yang tadi sudah panggil disampaikan. Ya. Kemudian ada juga proses nanti di fraksi Partai Golkar. Kemudian antar lintas fraksi baik Partai Golkar dan partai-partai lainnya ada DPR RI dan juga dengan para pimpinan DPR RI dan tentu terakhir ada di Paripurna. Ya. Memang saya kira karena proses ini masih cukup panjang ya. Buat saya perciwa tadi harus kita mengatasi sebagai sebuah proses demokrasi yang terjadi di Partai Golkar dan ya tentu ini menjadi... Tapi Pak Melgi sendiri memandang, Bang Melgi sendiri memandang itu menyalahi mekanisme internal partai tidak kira-kira? Penunjukan yang dilakukan oleh Pak Astia Novanto ini. Ya yang pasti begini. Tentu hal yang dibuat oleh Pak Novanto ini menurut saya bukan hal yang keliru dan itu dibolehkan saja. Tapi memang kan ada perspektif lain yang ada di teman-teman bahwa itu harus dipenokan. Artinya itu melalui pleno dulu baru kemudian disampaikan kepada praksi di DPR dan diteruskan seperti biasalah pergantiannya Pak Novanto ke Pak Akom, Pak Akom Pemeriksa Pak Novanto dan sebagainya. Nah tapi karena ada perbedaan pandangan ini tentu harus dikembalikan lagi pada mekanisme Partai dan kalau memang kenyataannya seperti tadi itu tentu DPR Partai harus nanti mengambil angka lagi bagaimana merespon surat yang disampaikan oleh Pak Novanto ini. Maksudnya itu mekanisme Partai yang memang dilakukan oleh DPR Partai Kowalkan. Baik Bang Melgi memang hasilnya kita sudah tahu dibamus tidak disepakati begitu ya. Tetapi kami masyarakat juga ingin mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan oleh Pak Astia Novanto ketika sudah mundur masih saja menunjuk orang. Maksudnya begini, karena tadi Anda menyinggung ini proses demokrasi. Oke katakanlah kita ingin mengetahui argumen dari pihak Pak Astia Novanto misalnya ketika melakukan penunjukan dan itu tidak sesuai dengan mekanisme misalnya argumen apa sih yang dimiliki begitu oleh pihak Pak Astia Novanto bisa menunjuk orang untuk menggantinya di posisi ketua DPR RI begitu. Nah kalau itu sih tentu harus diterangkan kepada Pak Novanto. Saya pribadi belum tahu alasannya, tapi kemungkinan besar adalah karena bukan sebagai ketua DPR RI menunjukkan menggantinya tapi saya kira mungkin lebih kepada sebagai ketua umum DPR RI Partai Golkar yang memang lagi non-aksif karena diganti oleh PLT Pak Ibu Semarap. Mungkin ya, sekali lagi saya pakai kata mungkin karena saya tidak pernah bertemu langsung tidak tahu alasannya. Mungkin karena sebagai ketua umum Pak Novanto mengajukan sama Pak Astia. Tapi seperti saya sampaikan bahwa tentu ada mekanisme ya. Ada mekanisme yang harus dilalui, itu berbeda perseksif tentunya. Mungkin Pak Novanto mungkin merasa bahwa itu sudah bisa diajukan oleh Pak Novanto pribadi atau dengan Pak Ibu Semarap waktu saya dapat juga ada surat dari ketua umum dan sekian tapi kan ada perseksif lain yang mengatakan bahwa harus melalui pleno. Dan tentu kan demokrasi tadi sudah berjalan dan tentu ini harus dijalankan sebagai proses demokrasi bahwa itu harus kembali lagi ke pleno yang teman-teman tadi sudah putuskan gitu. Tapi kalau Bang Melki sendiri pendapat Anda sebagai ketua DPD 1 Golkar memelihat penunjukan yang dilakukan Pak Astia Novanto ini menyalahi ataukah benar sesuai dengan aturan yang ada juga? Kalau secara aturan kan sebenarnya dimungkinkan ya. Secara aturan dimungkinkan? Dimungkinkan. Tapi mungkin dalam situasi saat ini tentu saya kira mungkin teman-teman menginginkan ada kebersamaan agar itu diputuskan bersama-sama. Jadi walaupun itu dimungkinkan karena juga misalnya kalau dilihat dalam perdebatan kami di Golkar ya saya lihat ya itu kan waktu pengajuan Pak Akom kemarin kan tanpa pleno misalnya ya kemudian waktu Pak Air Langka juga jadi menteri juga itu tanpa pleno. Oh Pak Akom itu tanpa pleno ya waktu itu ya? Ya itu tanpa pleno juga. Jadi ini memang saya kira tadi ini dimungkinkan tapi suasana seperti ini mungkin teman-teman inginkan ada kebersamaan apalagi ada yang mengatakan bahwa putusan pleno tanggal 21 November itu katanya ada juga klausul bahwa ketua DPRRI diputuskan setelah pra-peradilan. Jadi ya ini karena ada perspektif yang memang dibangun dan itu kita hormatilah. Ya, ya. Baik, sebelum ke Mas Bayu saya sedikit lagi ke Pak Yoris. Bang Yoris sudah tersambung kembali ya Bang Yoris? Sudah, sudah. Baik Bang Yoris, saya ingin... Ya, baik Bang Yoris ini saya ingin mencoba memahami argumen karena kan ini sebenarnya adalah proses berdemokrasi ya walaupun mungkin sebagian pihak menilai Pak Surya Novanto seperti ada kritik juga dari Pak Gidanjar yang saya baca di media mengatakan bahwa kok sepertinya jabatan ketua DPR ini bisa diwaris-wariskan begitu kan tapi ini alasannya seperti ini yang disampaikan paling tidak ini disampaikan juga oleh Pak Aziz Samsudin dan Bang Melki tadi mengatakan aturannya ada sesuai dengan tidak hanya di undang-undang MD3 tetapi kemudian masuk ke tata tertib DPR begitu bahwa pasal 39, tatib DPR RI bahwa pimpinan DPR yang mengundurkan diri mengajukan surat pengunduran diri kepada pimpinan DPR di atas kertas bermatre ini tidak menjadi masalah ya karena tadi sudah diterima oleh BAMUS tetapi kemudian pasal 46, ayat 4, tatib DPR menyebutkan jika pimpinan DPR sudah menerima nama pengganti dari partai politik melalui fraksi maka pimpinan DPR menyampaikan nama pengganti tersebut dalam rapat paripurna tanpa meminta persetujuan dari rapat paripurna lalu kemudian tidak ada ketentuan administratif lain seperti surat harus ditandangani oleh ketua umum dan sekjen dan atau ketua dan sekretaris fraksi jadi tidak ada kewajiban yang menuliskan seperti itu maksudnya jadi secara aturan boleh-boleh saja Pak Asetnov menurut Pak Aziz Samsudin ya secara aturan boleh-boleh saja Pak Asetnov menunjuk siapa penggantinya dari ketua DPR RI begitu bagaimana Bang Yoris? ini pertama begini, kalau kita berbicara jangan kita merasa bahwa sekarang kita masuk dalam era demokrasi kemudian segala sesuatu itu kita berdemokrasi berdasarkan tafsir subyektivitas kita ini tidak boleh ada landasan-landasan hukum ada aturan-aturan yang selalu terikat kepada kita bahwa ketua DPR dari partai politik maka itu diusulkan oleh partai politik jadi kita harus membedakan kalau tadi dibilang bahwa di MD3 disebut bahwa kalau ketua DPR dia mengundurkan diri itu sah, dia membuat secara pribadi saya mengundurkan diri itu masuk ke DPR tapi proses DPR itu untuk menggantikan ketua DPR ada mekanisme yang harus mengikat dengan partai usulan partainya ini kan persoalannya di situ kan jadi kalau buat kami tidak ada masalah kalau buat saya cuma mekanisme penentuan kader partai Golkar untuk menjadi ketua DPR ini yang tidak sesuai dengan mekanisme internal partai Golkar itu masalahnya kan yang penting begini 91 kader Golkar yang ada di DPR sekarang ini punya hak yang sama untuk bisa dicalonkan tapi mekanismenya harus melalui partai disini yang tidak pernah apalagi proses kasus Pano Panto ini jangan kita terus kemudian begini memberikan mencari kebenaran bahwa oh ini ada kemarin papa minta saham bisa diganti sama adekolongan berbeda sekali kasusnya oke berbeda kasusnya nanti kita akan dalami lebih lanjut dan kita akan lihat pandangan dari Pak Rukum Tata Negara Mas Wahidwi Anggono baik masalahnya adalah ketika pengunduran diri Sianofano diterima tetapi penunjukan Azizam Sudirindra diterima ini vakum kemudian ketua DPR ini menjadi masalah secara ketatanegaraan enggak nanti kita akan mulai lebih lanjut ya kami masih akan segera kembali setelah jadwal berikut kita lihat kajian dari sisi hukum Tata Negara ini memang posisinya ada antara internal Golkar karena ada mekanisme partai tapi juga yang kita bicarakan ini tentang posisi ketua DPR RI nah ketika Anda melihat prosesnya dulu lah dari awal tadi apa namanya bahwa surat kemuduran diri sudah diterima dan lain sebagainya tapi kemudian disitu ada surat penunjukan yang dilakukan oleh Sianofanto juga walaupun itu dilakukan dari balik tahanan bagaimana caranya kita juga belum mengetahui tentang itu bagaimana Anda melihat mekanisme itu menyalahi tidak? karena ada argumen tadi secara tatip tidak menyalahi Pak Sianofanto bisa menunjuk ya Mas Indra jadi biar tidak terpotong-potong itu publik juga perlu tahu bagaimana sih hukum positif dalam hal ini peraturan perundang-undangan kita itu mengatur tentang pemberhentian atau berhentinya pimpinan DPR kemudian bagaimana mekanisme penggantiannya tentu kalau kita bicara soal penggantian berhentinya pimpinan DPR dan kemudian bagaimana proses penggantiannya itu sangat terkait dengan dua resim hukum yaitu resim hukum publik dan resim hukum private resim hukum publik itu adalah undang-undang MD3 undang-undang partai politik undang-undang nomor 2 tahun 2008 diubah undang-undang 2 tahun 2011 kemudian peraturan nomor 1 dari 2014 peraturan DPR tentang tata tertib sementara resim hukum private adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai sebagai sebuah badan hukum entitas hukum jadi ada ART Golkar sendiri ya tentu ketika bicara resim hukum publik ini mengikat semua warga negara dan tentu warga negara berkepentingan agar aturan itu ditaati oleh siapapun sementara dalam resim hukum privat memang hanya mengikat saya ambil contoh ADRT Golkar hanya mengikat anggota partai Golkar pengurusnya tapi jangan lupa ketika nanti proses di private ini tidak sesuai dengan ADRT pasti akan berdampak pada proses hukum publik apa yaitu dengan kemudian timbulnya gejolak, seketa, kegaduan yang akan berakibat pada apa? berakibat pada kerugian pada publik yaitu pimpinan DPR lebih sibuk untuk mengurusi kritika di adik jadi publik ini bisa ikut menyoroti ADRT mekanisme yang ada di dalam ya? tentu saya akan bicara dulu pada hukum publik bagaimana mekanisme berhenti dan digantinya sesungguhnya memang undang-undang MD3 itu hanya sedikit mengatur mengenai mekanisme berhentinya pimpinan DPR dan bagaimana penggantiannya disitu hanya disebutkan pimpinan DPR bisa berhenti karena ada tiga hal meninggal dunia diberhentikan atau mengundurkan diri pasal berikutnya hanya mengatur pengganti terhadap pimpinan DPR yang berhenti itu harus dari partai politik asal pimpinan DPR yang berhenti itu poin yang kedua poin ketiganya ada delegasi pengaturan lebih lanjut mengenai pemberhentian atau berhentinya pimpinan DPR dan penggantiannya diatur dengan peraturan tata tertib DPR yaitu peraturan 1 tahun 2014 disitu memang di peraturan 1 tahun 2014 konstruksinya dibagi tiga kalau dia meninggal dunia ada hukum acaranya bagaimana proses penggantiannya kalau dia mengundurkan diri ada hukum acaranya kalau dia diberhentikan ada hukum acaranya sekarang kita bicara bagaimana kalau mengundurkan diri karena konteksnya mengundurkan diri ya dalam kasus ini kan mengundurkan diri secara gamblang sudah jelas semua aturannya disitu disebutkan pimpinan DPR yang mengundurkan diri itu menulis surat tertulis di atas matre tanda tangan di atas matre yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan mengundurkan diri surat ditujukan kepada pimpinan DPR kalau dia ketua berarti pasti menunjukkan kepada 4 pimpinan DPR yang lain dari situ kemudian akan dibahas oleh pimpinan DPR dan pimpinan DPR kemudian membuat surat kepada partai asal melalui fraksi untuk pertama akan menyertakan surat itu dulu yang kedua kemudian meminta pengganti terhadap pimpinan yang mengundurkan diri tadi jadi pimpinan DPRnya yang lain membahas ini menyerahkan ke partai Golkar mana calon penggantinya ya pakai surat resmi surat resmi dan itu ada jangka waktu dalam paling lama 5 hari partai politik sudah harus mengajukan calon pengganti jadi gak lasi menurut saya orang mengundurkan diri langsung minta ini pengganti saya yang terjadi hari ini seperti itu ya dalam konteks pengunduran diri dengan materinya benar tapi menunjuk orang lain untuk menggantikan itu gak benar karena memang dalam tatib DPR jelas hanya surat pengunduran diri pimpinan DPR lah yang berkirim surat kepada partai melalui fraksi untuk Anda silahkan Anda sesuai mekanisme DRT saya potong sampai disitu jadi secara aturan karena Pak Melgi tadi bilang secara aturan tidak salah kan ya tapi secara aturan dalam pandangan Anda salah sudah itu saya mengutip pada tata tertib DPR di dalam pasal 46 tata tertib DPR bunyinya seperti itu artinya itu sudah terang beneran jelas Pak Setnof saya buat sederhananya ya Pak Setnof menulis surat pengunduran diri itu disampaikan ke 4 pimpinan DPR yang lain dan 4 pimpinan DPR kemudian membahasnya dia harus mengirim surat resmi DPR surat resmi DPR kepada partai melalui fraksi melalui fraksi ya agar Anda ini pimpinan DPR dari partai Anda berhenti Anda mengirim kalau bawa surat mengundurkan diri kemudian disitu menunjukkan yang lain itu tidak benar tidak sesuai tatib tidak sesuai tatib ini bicara resim hukum publik demikian resim hukum privatnya tentu kemudian silahkan partai sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga memproses itu bunyi adi-adinya apa silahkan diikuti sehingga kemudian dalam waktu 5 hari akan muncul calon pengganti ini yang kemudian harus dicegak adalah ketika kemudian proses ini tidak legitim saya bayangkan kalau pimpinan DPR yang memimpin lembaga sebesar DPR 560 anggota DPR yang representasi hampir 250 juta rakyat Indonesia itu ternyata masih bermasalah di partainya bagaimana mungkin dia efektif memimpin anggota DPR yang lain dan itu memimpin seluruh rakyat Indonesia memperjuangkan keinginan rakyat Indonesia jadi ada keterkaitan ketika di internal tidak beres maka di publik juga bisa dirugikan karena gini pesan saya kita sudah terserang rakyat publik sudah capek lah lihat Gulkar 4 kali pergantian pimpinan kalau ini terjadi dari Stenofanto mengundurkan diri diganti Adekomarudin Adekomarudin kemudian diganti Stenofanto kemudian sekarang Stenofanto mundur lagi ganti lagi kita tidak sampai 5 tahun publik disibukkan dengan quote-unquote kegaduan di internal Gulkar soal pimpinan DPR jadi kali ini tentu harusnya Gulkar jauh lebih dewasa jadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ioris bahwa Gulkar ini belum dewasa untung yang bilang adalah Pak Ioris saya tadi juga mau mengatakan ini kalau tidak selesai-selesai membaca tatif ini ini nanti orang mengatakan Gulkar gimana ini partai yang sudah cukup lama ternyata meminit satu dinamika semacam ini tidak mampu jadi misalnya sederhana saja gunakan undang-undang MD3 gunakan undang-undang partai politik karena ada undang-undang partai politik di pasal 12 mengatur gini Mas Indra kemandirian partai politik artinya kan ini publik tidak terlucampur negara tidak terlucampur presiden tidak terlucampur lembaga-lembaga Anda selesaikan dong siapa sih yang terbaik menurut Anda yang layak untuk jadi ketua DPR untuk menggantikan si Tano Fanto hati-hati loh Anda sudah 3 kali ini pergantian pimpinan DPR masa kemudian akan mengganti lagi nanti dengan figur yang kemudian juga mungkin ada masalah tapi salah satu alasan tadi yang disampaikan begitu ya Bung Melki masih tersambung ya Bung Melki ya ya baik tadi kan alasan yang disampaikan adalah ketika ini melihat desakan dari publik dan juga kemudian pesan yang pernah disampaikan oleh MKD karena MKD juga didesak publik begitu kan bahwa memang ada kesepakatan menunggu pra-peradilan tetapi kita tahu juga pra-peradilan ujungnya nanti juga bisa digugurkan tapi ini informasi hukum yang berkembang ya kita tidak masuk ke sana jadi apakah memang benar kemudian bahwa semangatnya itu segera mengganti ketua DPR seperti yang memang didesak oleh publik kalau urusan ketua umum ya nanti-nanti silahkanlah diatur begitu apakah itu semangatnya memang Bung Melki bahwa memang menjawab desakan publik desakan MKD agar segera diisi pengganti Pak Astiano Fanto begitu ya saya kira kan ini juga semua aspirasi publik ya MKD dan berbagai pihak itu juga oleh saya kira pengacara dan juga mungkin istrinya istri Pak Astiano Fanto juga mungkin disampaikan agar Pak Astiano Fanto segera mengambil sikat nah kemudian juga saya kira saya sudah ingatkan dari mungkin minggu lalu bahwa yang saya tahu Pak Astiano Fanto juga akan mengambil sikat mundur dari ketua DPR yang mungkin menjadi pilihan yang pertama tapi memang terus terang kami sama sekali sudah tahu dan baru lihat kemarin malam waktu hari Jumat itu bahwa Pak Astiano Fanto nya mundur dan kemudian menunjuk Pak Astiano Fanto saya kira tadi sudah 5 pamus dan sudah selesai berarti kan jadi tuntutan publik sudah dijawab nah memang menunjuk Pak Astiano Fanto itu saya kira lebih kepada Pak Astiano Fanto sebagai ketua umum DPR Partai Golkar yang memang kan sampai hari ini kan masih 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 melesat pada Pak Astiano Fanto tapi tadi sekali lagi saya katakan bahwa memang soal mekanisme ini kan tidak ada mekanisme tunggal ya dalam urusan menyangkut perusahaan ketua DPR ini memang paling ideal itu seperti tadi disampaikan oleh banyak yang memang melalui klien itu paling ideal tapi memang saya tidak tahu apakah mungkin dalam situasi seperti ini juga akhirnya Pak Astiano Fanto mengambil jalan untuk ditunjuk sebagai ketua DPR tapi sekali lagi tentang mekanisme partai pasti berjalan dan seperti tadi kalau sudah terjadi dengan melalui fraksi yang fraksi FBGM bahwa tadi sudah dijelaskan oleh Mas Bayu dari sisi tatib apa yang ada di tatib DPR begitu bahwa tidak begitu aturannya aturannya apa namanya tidak-tidak kemudian bisa menunjuk jadi tidak langsung bisa langsung melakukan penunjukan saya saya mengatakan bahwa itu kan walaupun ditunjukkan tetap melalui mekanisme mekanisme partai kan ada kemudian kan dari Pak Astiano Fanto sebagai ketua umum betul sebagai ketua umum dari dari partai kepada fraksi lalu fraksi dengan minta fraksi dulu kepintinan dewan baru kemudian kan masuk pari purna kan ya ya tentu kan mekanisme ini kan ada yang di internet golkar kan itu tentu sudah tadi terjadi kita belum bicara masuk ke wilayah DPR ya dan tadi kan sudah dibutuhkan BAMUS tidak berjalan ya berarti masih kembali lagi ke partai golkar sekarang oke ya untuk memutuskan lagi walaupun ada upaya untuk walaupun ada upaya kemudian untuk melakukan pelantikan sebenarnya kan suratnya jadi satu itu ya Pak Melki ya ya jadi tentu begini kalau sekali lagi saya tadi sampaikan bahwa di internet partai golkar kan tentu selesai di fraksi partai golkar DPR selesai di itu ya nah selebihnya dari fraksi partai golkar dengan lintas fraksi dengan antara dengan pimpinan dewan dan kemudian di pari purna itu kan itu sudah urusan internet DPR yang ada lagi mekanisme sendiri yang ada di tadi di Tafit itu oke di undang-undang MD3 jadi pokoknya wilayah kami bisa kami sampaikan sampai pada wilayah ketua umum sampai pada fraksi partai golkar jadi kalau sudah masih fraksi partai golkar sudah wilayah Pak Robert Kardinal dan tentu kita seraksi di sana baik nanti kita akan lanjutkan setelah jadah berikut kita sudah menanti kehadiran dari Yoris Rawes saat lagi kita sampai sekarang Bang Yoris Rawes selamat malam Bang Yoris jadi lolos dari kemacetan ini ya lumayan baik oke kita kembali ke topik hari ini ya baru-baru kita bahas lain kali kita kembali ke substansi malam ini topik malam ini tadi disebutkan oleh apa oleh Bang Melky begitu bahwa konteks yang dilakukan Pak Sjono Fanto hari ini itu posisi sebagai Ketua Umum untuk kemudian melakukan penunjukan walaupun itu sebenarnya ke fraksi maksudnya mungkin kemudian baru dibahas lagi oleh pembinaan dan dikembalikan kepada fraksi sebenarnya pembinaan DPR maksudnya dikembalikan kepada fraksi tetap salah menurut Anda kalau kemudian melakukan penunjukan seperti itu pertama tadi saya mendengar sedikit dari Bayu ya masalah Ketua DPR atau Setia Novanto yang ada juga Ketua Umum Golkar ini kan masalahnya kan sudah terlalu lama dan masyarakat ini sudah marah terhadap Golkar yang memproduksi orang yang namanya Setia Novanto karena kasus kasus Setia Novanto ini kan bukan kasus Golkar ini kan kasus pribadi dia menyangkut dengan hukum tetapi terkesan oleh publik dan di dalam internal Golkar ada kelompok-kelompok yang ingin mempertahankan status quo ini ini hanya bermasalah kan ini menjadi terkonfirmasi dengan melakukan penunjukan ini oh iya kita bisa lihat dari berbagai macam argumentasi sejak mulai beliau dicekal kemudian memaksakan diri untuk membuat pansus KPK kemudian sebelumnya gak pernah diakui oleh Golkar seperti ini ya pasti siapa yang mau mengakui ini kan oleh kelompok-kelompok ini yang saya dan teman-teman yang lain silent majority itu kan merasakan ini kita berbicara bahwa bagaimana Golkar ini harus kita selamatkan sebagai satu institusi yang nasionalis tentunya untuk bersama-sama dengan pemerintah ini prinsip-prinsip dasar ideologi Golkar nah kasus beliau ini kan bukan baru dan terjadi konflik di internal yang akhirnya kita bisa lihat sekarang mulai dari April beliau waktu mulai dicekal mulai ada gerakan-gerakan kemudian tersangka pertama tersangka pertama mencoba untuk melakukan pra-peradilan kemudian lolos ada satu kebanggaan semua sebetulnya menurut saya dan itu konsekuensi yang beberapa kami kadir-kadir ini dilengsirkan atau diganti dan lain sebagainya kita konsisten untuk itu nah kita lihat kemudian ada rekayasa-rekayasa mulai dari kecelakaan tiang listrik yang disalahkan lagi kemudian mobil rumah sakit pun disalahkan dan lain sebagainya terakhir adalah pengacara sendiri pun mundur ini kan pertanda bahwa ini sesuatu yang serius nah pertanyaan sekarang Golkar ini mau kemenain sebagai institusi masih mau mempertahankan yang namanya Setia Novanto atau kita ikhlas gitu bahwa partai ini yang perlu kita selamatkan bersama-sama dengan pemerintah nah kita lihat kalau masalah ini kita harus bisa membedakan tadi saya setuju kita membedakan antara mekanisme internal DPR dan juga mekanisme internal dari partai masing-masing punya aturan masing-masing harus Golkar dalam menisikapi ini sudah melakukan pleno terakhir itu pleno tanggal 21 November kemarin menyatakan bahwa menunjuk PLT yang suratnya juga Setia Novanto buat di dalam tahanan untuk berperan berarti mulai saat itu status Setia Novanto itu kan dinonaktifkan kemudian diberikan PLT kepada oh jadi jadi ketua umumnya itu sudah non-aktif gak bisa lagi melakukan apapun sekarang kalau Anda menunjuk saya sebagai PLT ya non-aktif pasti dengan sendirinya oke nah ini proses berjalan kemudian secara internal kita sudah mempersiapkan karena ini kan harus ada berpikir tapi mungkin dengan konteks yang sekarang menurut Anda Bang Yoris artinya memang masih ada kelompok-kelompok yang ingin mempertahankan status quo ini yang saya bilang kita harus kita harus sadar melihat masyarakat tadi Bayu sudah ngomong ketua DPR itu dia mewakili 250 juta rakyat bangsa Indonesia ini lembaga yang terhormat oke Golkar ini jangan tersandara karena kasus dia mari teman-teman berpikir bagaimana menyelamatkan partai ini nah kita kalau lihat yang sekarang ini kan sudah diluar daripada mekanisme yang terkesan oke untuk memelihara status quo ini sementara bangsa ini mau maju ke depan pertama memberantas korupsi itu ini kan kasus korupsi bukan kasus ideologi ini yang perlu kita kita sepakati secara bersama-sama apalagi dengan muncul surat surat itu pertama hanya berita kemudian dibawa minta persetujuan pengunduran diri oleh DPR setuju itu diapresiasi pengunduran diri diapresiasi ya oh iya ini dia harus mau daripada dipermalukan kan nah udah selesai tiba-tiba muncul ada penunjukan ini perusahaan atau ini apa ini dinasti atau apa kan mekanisme kita di internal dalam memproses berapa besar sih orang yang ingin mempertahankan kekuasaan Senovanto kemudian nunjuk wakil-wakil yang dikatakan orang dekatnya itu sekarang saya kira kalau tadi kita lihat dari hasil tadi anggota fraksi kita ini kan ada 85 yang tadi bukan 91 ya Pak 91 tetapi kan ada pergantian dan segala macam sekarang yang efektif kurang lebih ada 85 nah dari 85 itu tadi yang saya tadi sore sampai disana lebih sudah 60an ini kan berarti sudah mayoritas dan ini kan mempertontonkan kepada publik banyak sendiri ini kan ada apa di Golkar tidak besar sebenarnya kan sebetulnya tidak ada sekarang ini kan bagaimana kita tinggal Golkar sendiri sedang mempersiapkan diri untuk melakukan satu perubahan dengan mengganti ketua umum tiba-tiba muncul lagi masalah ini oke nah ini ini yang menjadi persoalan yang kita harus berpikir secara tradisi surat menyurat dari tahanan ini kemungkinan masih akan terus berlanjut tidak ada Bang Yori tapi saya saya ingin ke Bang Melky terlebih dahulu sebelum kepas bayu Bang Melky jadi kalau Anda sendiri merasa memang ada gak sih kelompok-kelompok yang ingin mempertahankan Pastiano Fanto ini atau paling tidak kalau memang tidak bisa dipertahankan ya harus orang-orang di sekeliling Pastiano Fanto yang kemudian harus memegang tanpa kekuasaan di Golkar maupun di DPR begitu selamat malam Bang Yori malam Melky saya kira yang disampaikan oleh Bang Yori itu benar ya bahwa tentu semua yang terjadi hari ini kan harus melalui mekanisme organisasi makanya tadi saya akan berkali-kali kan kami cuma tahu waktu itu kan bahwa Pano Fanto mundur yang kami tidak tahu adalah ada penunjukan ada calon petua DPR RI yang ternyata itu satu paket dengan pengelolaan diri makanya dari awal itu sudah saya bilang tadi bahwa tentu ada mekanisme internal Golkar juga yang pasti harus dilalui dan memang karena ini ada perbedaan perspektif apalagi situasinya seperti saat ini yang seperti Bang Yori sampaikan tentu suasana kebatinannya butuh kebersamaan nah itu yang saya kira-kira tadi dengan ada 60-an lebih yang saya dengar seperti Bang Yori sudah memberikan semacam penolakan terhadap proses ini tentu ini harus dikembali-kembali pada mekanisme internal partai biar dilalui dengan semangat kebersamaan tadi itu tapi bahwa Pak Novanto menganjurkan itu juga saya maklumi mungkin faktor saya gak tahu apa hubungannya dengan Pak Ajak pengusaha perspektif saya gak paham tapi memang bahwa semua harus melalui mekanisme internal partai Golkar kalau memang kontinnya seperti ini kan harus dilalui kembali ke mekanisme partai Bang Melky jadi kesimpulan yang waktu rapat pleno terakhir yang menunggu pra-peradilan salah satu kesimpulannya itu masih berlaku atau tidak itu kemudian kan kalau memang putusan di pleno bahkan dia harus kembali lagi dirubahkan melalui keputusan di pleno jadi kita kita harus saat jadi masih berlaku ya masih berlaku walaupun Pak Steno sudah mengundurkan diri sekarang ini kan sebagai ketua DPR yang mengundurkan diri oh iya baik jadi masih berlaku ya dibatalkan di pleno ya sebagai ketua DPR ini saya kira kan sudah diterima tadi berarti sudah posong sekarang sudah ada lagi nah itu dia yang kemudian menimbulkan pertanyaan bagaimana dari sisi hukum datang negaranya kalau kemudian ada mundur sudah diterima tapi tidak ada penggantinya sementara ini kalau saya bicara soal ya oke lah kita apresiasi mengundurkan diri tapi secara hukum ini karena terdesak saja tidak bisa mengundurkan diri karena cepat atau lambat itu pasti akan berhenti kenapa? karena pimpinan DPR itu dapat diberhentikan sementara jika sudah menjadi terdakwa oke terdakwa bentar lagi jadi terdakwa yang kedua tiga bulan berturut-turut tidak mampu melaksanakan tugasnya artinya kalau kemudian proses penahanannya itu sampai tiga bulan tentu sudah pasti akan berhenti secara permanen tiga bulan tidak bisa melaksanakan tugasnya itu sudah syarat dapat diberhentikan jadi menurut saya pilihan mengundurkan diri ini adalah pilihan yang paling rasional karena ketika tidak dilakukan justru nanti akan jadi tidak layak diapresiasi ini ya silahkan kalau misalnya mengapresiasi kami sih ya ini lebih mempermudah karena kalau nanti berhenti sementara kemudian masih butuhkan inkar atau tiga bulan karena masih butuh waktu saya pikir DPR kita tidak bisa disandar karena status terdakwa ini sudah akan terjadi pada hari Rabu ya karena sudah ada jadwal tipikor tapi saya pikir memang DPR tidak bisa disandar semacam ini ini ketua loh bukan segera wakil ketua apalagi tugas ketua itu cukup penting dalam hal konsolidasi dengan lembaga-lembaga negara yang lain menjelang tahun politik misalkan itu salah satu faktor lah kemudian yang kedua yang jadi persoalan adalah apakah Pak Stiano Fanto memang tidak mengetahui padahal setahu saya ketua DPR sudah memahami undang-undang MD3 apalagi tatib yang dibuatnya sendiri kira-kira gitu apakah memang secara sengaja tidak memahami tidak mengetahui itu atau memang mengetahui tapi ini kemudian ya sudah karena saya punya calon saya ingin calon ini yang jadi jadi menurut saya ada satu hal yang perlu kita kritisi adalah ini saya pikir memberi lelucon lagi kepada publik jadi aturannya sudah jelas bahwa Anda silakan saja Anda mengundurkan diri Anda ajukan ke pimpinan DPR pimpinan DPR kemudian akan memproses itu percayakan pimpinan DPR percayakan kepada partai untuk memproses artinya bagaimana cara memprosesnya pimpinan DPR mengirim surat dulu jadi saya setuju BAMUS hari ini dengan judul no deal for asis samsudin to ketua DPR kenapa? karena memang kalau BAMUS melakukan itu justru ini nanti bisa kita justru akan muncul di-MKD kan ada apa pimpinan DPR kemudian melanggar tatib tetap diproses jadi menurut saya sikap BAMUS hari ini itu sudah sesuai dengan undang-undang MB3 dan tatib DPR kita tahan dulu sampai disitu dulu karena masih ada pertanyaan ketika ini sudah mundur maka bagaimana status kepimpinan di DPR dengan menyisakan 4 pimpinan yang lain kami akan mengulasi setelah jenayah berikut ini ada pertanyaan yang masih apa ya tersisa di benak publik ketika hari ini pengunduran diri Sia Novanto dinyatakan diterima begitu ya intinya kan mundur sudah sah mundurnya tapi kemudian tidak ada proses mengantinya walaupun tadi aturannya 5 hari nah itu prosesnya bagaimana kepimpinan mekanisme kesaharian kepimpinan di DPR itu jadi Mas Indra memang undang-undang kita hukum positif pun sudah mengatur hal tersebut tatib kita bahwa dalam hal salah seorang pimpinan DPR itu berhenti berhenti kan tadi bisa meninggal diberhentikan atau mengundurkan diri maka pimpinan yang lain itu mengadakan rapat dan menunjuk salah satu untuk melaksanakan tugas sementara artinya kolektif kita tunjuk dari 4 ini siapa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan tugas tapi dia bukan ketua DPR tetap ini tetap hanya meng-cover apa tugas yang biasa dilakukan oleh ketua misalkan semua tugas bisa di-cover tidak kira-kira misalkan ada undangan rapat konsultasi pimpinan lembaga tinggi negara dengan MA, MK, Presiden, BPK, KAY ya sudah salah satu mewakili DPR karena biasanya ketua yang menghadiri sebagai jurubicara DPR misalkan ada isu-isu publik yang pimpinan DPR yang biasanya ketua perlu menyampaikan keterangan pimpinan yang lain itu menggantikannya toh itu sementara hanya sampai 5 hari oh iya 5 hari tadi ya aturannya asas asas penggantian ini memang asas yang cepat jadi asas yang cepat dalam rangka memang karena memang harusnya idealnya kan tugas DPR ini cukup berat sehingga hilangnya satu pimpinan DPR akan mempengaruhi apalagi ini ketua gitu kan sehingga menurut saya memang sudah ada aturannya jadi sekarang memang Golkar punya waktu 5 hari sejak diterimanya surat jadi semoga pimpinan DPR segera mengirim surat kepada pimpinan DPR sorry kepada partai politik partai Golkar melalui fraksi agar Golkar segera untuk selesai anggaran dasar ramah tangganya tidak lebih 5 hari untuk memutuskan siapa penggantinya sehingga kemudian pelantikan sebagai 5 hari itu dihitung sejak hari ini berarti sejak diterimanya surat oh sejak diterimanya surat ya oke jadi diterimanya surat pengunduran diri ya bukan surat dari pimpinan DPR kepada fraksi partai melalui fraksi jadi ada waktu 5 hari dan 5 hari itu tidak boleh lebih dari 5 hari artinya ini adalah kalau lebih apa konsekuensinya ya di TATIP memang terus terang hanya mengatakan bahwa pimpinan DPR akan mengirim surat kepada presiden jadi tidak diatur konsekuensi jika lebih dari 5 hari tapi menurut saya apakah memang di Golkar tidak ada kader yang mumpuni partai sebesar Golkar partai sekelasi Golkar partai yang sudah malang melintang tidak ada kemudian figur dari 95 95 91 kursi DPR untuk kemudian dapat menjadi ketua DPR saya pikir banyak kader-kader Golkar tinggalkan mekanismenya saja bagaimana mungkin yang dimaksudkan dalam anggaran rumah tangga Pleno DPP dan lain sebagainya saya pikir secara hukum kadernya banyak vaksinnya juga banyak masalahnya saya pikir pendewasaan itu yang diperlukan oleh Pak Tegul yang menarik begini saya jadi ingat ada pernyataan kalau disalah dari salah satu wasekjen Golkar Pak Aceh Pak Aceh itu bilang bahwa penggantian ketua DPR menunggu proses di internal Golkar selesai artinya kepemimpinan ketua munas berarti kan bahasanya adalah munas munas dalam hal ini munas munas kapan kalau waktunya 4-5 hari memang kita lihat bahwa itu juga secara internal sedang kita berpacu kita mesti lihat beberapa saat yang lalu DPD-DPD-1 sudah kumpul dan memberikan surat kepada DPP dan segera memintakan pleno kemudian DPP sendiri yang sekarang terkesan mengulur waktu sementara desakan-desakan itu karena kita berpikir gini kan sesuai dengan undang-undang tatib dari MD3 sementara masalah di dalam ini kan belum ada kepengususan definitif dengan dia sekarang sudah jadi tersangka kemudian terdakwa nanti besok lagi nah kita bersyukur bahwa proses ini berjalan ini hari kan penutupan masa sidang sampai dengan Januari nah itu makanya DPP sendiri atau Golkar sendiri sekarang memacu dengan waktu yang ada ini untuk bisa segera melaksanakan Munaslu agar ada kepengurusan yang definitif untuk berproses kepada menentukan ketua DPR dari praksi Golkar jadi saya ingin menjelaskan bahwa kita punya kader cukup banyak ajis itu termasuk salah satu kader yang memang dipersiapkan generasi muda cukup matang di dalam berpolitik selama ini sudah di ketua komisi kemudian sekarang ketua bangga kemudian ada banyak ada Fadel ada Mahyudin di situ ada Bambang Susatio di situ ini kader-kader yang memang sudah disiapkan AKOM juga masih tetap ada di situ kita bisa lihat ada Rameka Maruzdaman ada Jainudin Amali tetapi juga kita mesti melihat pembagian di dalam DPR RI selain ketua ada ketua fraksi ada alat kelengkapan dewan yang lain kemudian ada banggar ini kan posisi-posisi strategis yang harus kita distribusikan nah ini ini yang mungkin DPP sendiri dan keluarga besar partai Golkar sebagai publik parti tentunya menyayangkan sikap Nefanto dan sekelompok kecil orang-orang yang yang sekarang ini mencoba untuk mempertahankan status quo terhadap kondisi sekarang ini ini kan menjadi pertanyaan sementara satu sisi publik ini sudah dengan dibully-nya Golkar kasus-kasus ini kan merasa dibully ya Golkar ini ya pasti ini elektabilitas kita dari waktu ke waktu menurun terus kan apakah kita mau jadi ormas atau kita mau tetap eksistensi kita mau tetap mempertahankan sebagai parti pandangan yang sama tidak bahwa Bang Melky bahwa Golkar ini merasa dibully Anda merasa merasa seperti itu tidak oh iya tentu dong kan seperti sudah dilihat dalam berbagai skur saya kan Golkar makin menurut dan juga saya kira satu yang saya kira tahapan adalah kontroversi pergantian itu satu soal tapi kan para patuh sudah mundur sebagai Ketua DPR RI yang tadi disampaikan bahwa soal Munasub tadi memang saya dari DPP Partai Golkar itu juga saya lihat para ketua-ketua Korbit dengan PLT Kertumpa Ibu Semarang ada Pak Erlangga ada Pak Musron Sakar lagi kumpul semua di DPP tadi untuk membahas bagaimana persiapan Munasub jadi ini proses lagi bergerak jadi berkejaran dengan waktu yang lima hari itu ya tapi kira-kira bisa sampai gak kalau soal putusan Munasub tentu kita menunggu hasil pembicaraan para ketua-kutua Korbit nanti mereka putuskan bagaimana nanti kemudian diputuskan kapan PLENO di PLENO juga nanti itu diputuskan kapan kita Munasub jadi juga proses untuk yang mengganti Pano Vanto dari Ketua Umum pun juga sebenarnya lagi berjalan jadi prosesnya di DPR sudah selesai dengan mundur walaupun penggantian baru harus diproses lagi dari Pak Asis tadi itu belum selesai terus ada proses internal Partai Golkar kemudian selesai itu ke DPR tapi di internal Golkar juga ini seperti kemarin juga teman kami Mas Tarmuji sampaikan bahwa Pano Panto juga sudah legowo jadi ini kalau Munasub juga diputuskan malam hari ini kapan jadi benar ya sudah legowo ya nggak berkirim-kirim surat lagi ya oke baik nanti nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa terima kasih Bang Melky sebagai penutup kalau Anda lihat kan ini menunggu Munasub menurut Anda realisis tidak terwujud di 5 hari menurut saya tidak ada di dalam Tatip keharusan menunggu Munasub itu kan urusan dengan Golkar ya artinya tapi 5 hari menurut saya sih soal ini kan tentu Golkar punya mekanisme kalaupun keputusan menunggu Munasub ya lagi-lagi nanti pasti masa 5 hari misalkan tidak terpenuh ya lewat tapi memang kesukensi setelah 5 hari itu Tatip DPR sendiri masih mengatur hanya mengatakan bahwa pimpinan DPR mengirimkan surat kepada Presiden tentang pengunduran diri tapi intinya tidak akan terganggu ya kerja kinerja dari DPR ini karena memang sekarang ini masih reses sih memang lagi reses artinya secara simbol ketua DPR akan kosong padahal setahu saya kan memang biasanya forum konsultasi pimpinan lembaga tinggi negara kan diwakili oleh ketua DPR kecuali konsultasi antara DPR dan Presiden biasanya pimpinan DPR lengkap menuju bertemu dengan Presiden tapi kalau forum konsultasi pimpinan lembaga tinggi negara biasanya adalah ketua DPR paling hilang adalah kemudian simbol sebagai ketua DPR tapi untuk tugas-tugas 4 pimpinan yang lain bisa maksudnya tidak dalam kondisi yang darurat dengan tidak adanya ketua DPR sekarang ini apalagi masyarakatnya 1 bulan ya harusnya sih harusnya itu kalau masih bisa diwakili oleh yang lain masih bisa tapi sebaiknya Golkar tidak melanggar ya 5 hari yang tatib karena tatib ini tetap hukum yang mengikat kepada DPR juga baik penutupnya saya minta dari Bang Yuris bukan berpanjang lebar lagi bocoran menurus ini kapan kira-kira saya pikir kalau kita melihat dengan agenda-agenda politik dan tahapan-tahapan yang ini mungkin tidak lebih dari tanggal 20 sudah selesai tidak lebih dari tanggal 20 sudah selesai ada ketua umum baru sudah ada ketua umum baru ya karena seperti sekarang sesuai dengan ketentuan jadi ini munaslu yang benar-benar cepat ya tidak seperti munaslu yang sebelum-sebelumnya menentukan berbagai agenda lain tapi hanya menentukan ketua umum saja ya saya pikir inilah yang coba kita proses karena memang yang bermasalah ini kan ketua umumnya kan oke sehingga tinggal kita pleno habis itu rapim dari rapim bisa langsung ditingkatkan sebagai munas tinggal mungkin ada perbaikan-perbaikan dari steering tentang anggaran dasar rangur rumah tangga yang belum tuntas pada 2016 yang lalu mungkin diperbaiki oke kemudian kita menentukan setiap kalau tidak ada ketua umum tanggal 10 Januari itu sudah mulai penetapan pilkada-pilkada itu 10 sampai 17 nah itu aturan mengikat yang lain ya harus ditandatangan oleh ketua umum dan sekian dan itu tidak bisa sembunyi-sembunyi bawa ke tahanan kan gak mungkin kan harus terbuka ini gak bisa gitu jadi coba teman-teman berpikir itulah saya ingin menghimbau aja gitu baik kita lihat apa nanti ada surat-surat sakti yang lain yang akan berada dari dalam tahanan tapi kita lihat juga dinamika di internal Golkar katakanlah tadi 20 sudah ada ketua umum sekarang tanggal 11 artinya 9 hari lagi ya udah beres masalah di Golkar dan DPR ya kita berpacu dengan waktu terima kasih Bang Yoris terima kasih Mas Bayu telah bergabung bersama kami malam hari ini di Prime News dan fokus bahasan CNN Indonesia Prime News akan kami hadirkan sesaat lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati